Ya pebersa sidang lanjutan korupsi pembangunan gedung auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan terdakwa Imran Rashadi digelar kembali, jaksa hadirkan 6 orang saksi. Persidangan kasus dugaan korupsi gedung auditorium UIN STS Jambi kembali digelar. Jaksa hadirkan 6 orang saksi, yakni Hadri Hasan, mantan rektor UIN STS Jambi, kemudian Yunan, Amelia, Sri Rezki yang menjabat sebagai pengatur keuangan, Farul Rozi dan Rinaldi sebagai konsultan pengawas. Dalam kesaksian, Hadrian Hasan mengaku tidak mengetahui perubahan jadwal lelang disebabkan terdakwa Irman Rashadi tidak pernah melaporkan perubahan jadwal pelelangan proyek tersebut. Hakim menyatakan tugas sebagai KPA adalah mengawasi dan memutuskan dalam pengelolaan dana anggaran, meneliti serta menguji kebenaran material dan dokumen serta membuat laporan keuangan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun Hadri Hasan mengatakan dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh orang yang dipercayainya. Hakim mencecar ini tugas dan tanggung jawab KPA tidak bisa dikuasakan ke orang lain. Jika terjadi kerugian negara, hal tersebut merupakan tanggung jawab KPA. Namun saksi berdalih sudah menanyakan kepada terdakwa ada atau tidaknya menyalahgunakan anggaran dan dirinya mengaku tidak pernah menerima uang sepeserpun. Sementara itu, Cepi Indra Gunawan selaku jaksa penuntut umum menuturkan, saksi Hadri Hasan selaku KPA bertindak secara pasif dan saksi dari bagian keuangan melakukan pencairan tidak secara keseluruhan. Pencairan dilakukan sebanyak tiga kali tahapan pencairan. Dari konsultan pengawas sendiri ada dilakukan satu kali pencairan oleh kontraktor yang progres kerjanya bukan ditandatangani dari konsultan. Benar rektor dan rata-rata pendahara, bukan pendahara, bagi bagian keuangan, bagian keuangan memverifikasi terhadap apa yang dibuat sama atau permintaan untuk pembayaran dibajar secara administrasi untuk memverifikasinya. Kalau untuk pencairannya keseluruhan tidak dicairkan, memang belum dicairkan semuanya, baru tiga kali tahapan, baru tiga kali pencairan. Itu memang tidak seluruh pencairan. Kalau dari konsultan pengawas sendiri? Dari konsultan pengawas sendiri ada satu terakhir pencairan, terakhir pencairan yang dicairkan sama kontraktor, yang progres pekerjaan fisiknya bukan tanda tangan yang bertambutan. Tanda tangan yang bertambutan maksudnya konsultan pengawas. Nah itu syaratnya tadi ada yang bukan tanda tangan dia, tapi pencairkan. Di sisi lain penasihat hukum terdakwa Hasudungan Gulto mengatakan, dalam keterangan konsultan pengawas bahwa ada pencairan pada bulan November tahun 2018 sekitar 12 persen. Namun pihak konsultan akan tanda tangan sekitar 25 persen. Kemudian di bulan Desember ada pertemuan sebanyak tiga kali yang difasilitasi oleh Johanis sebagai kabak biro. Hari ini saksi itu dari konsultan pengawas, dan kebetulan keterangan dari konsultan pengawas itu pada bulan November itu ada pencairan, terkait pencairan itu kurang lebih sekitar 12 persen. Tetapi beliau mau menandatangani dengan pencairan 25 persen. Selanjutnya ada pertemuan di bulan Desember. Di bulan Desember itu ada tiga kali pertemuan, di mana di sini yang paling aktif itu adalah Pak Johanis, dan difasilitasi pertemuan itu di ruangan Pak Johanis sebagai kabak biro. Dalam pertemuan itu juga dari konsultan pengawas sudah mengatakan kalau ini progres pekerjaan, ini belum sampai. Tapi ini tetap ada pencairan, progresnya itu tetap lanjut. Di tanggal 6, tanggal 12, dan terakhir di tanggal 19 itu ada pertemuan di ruang rektor. Dan konsultan pengawas juga sudah menerangkan kalau ini belum ada progres. Iqbal JTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.